Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Hajiah Yusbyani MPD Secara pribadi dan lembaga saya mengucapkan kepada seluruh pimpinan baru Yayan Pare-Pare untuk masa jabatan 2022-2026 Selamat telah melewati proses penjaringan dengan baik Sampai kepada proses perhentikan Dan kepada pimpinan yang lama Kan mengucapkan mengaturkan banyak terima kasih Atas seluruh pengabdian dan dedikasinya Kepada lembaga tercinta ini Insya Allah segala perjuangan kita, pengorbanan kita Jerih payah kita membangun kampus ini Ini akan terhitung sebagai amal jariah buat kita semua Terima kasih banyak saya mengucapkan Diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama kawan-kawan di Yayan Pare-Pare ini Kebanggaan bagi saya karena ini akan menjadi sejarah perjalanan karir saya Pernah bersama-sama kawan-kawan di Yayan Pare-Pare Saya memprediksikan kampus Yayan Pare-Pare ini akan menjadi kampus yang besar Kelak 2-3 tahun ke depan Ini pertama karena saya melihat komitmen dan kebersamaan yang sudah terbang di kampus ini Dengan sangat baik dan mohon ini dijaga dengan baik oleh seluruh sipitas Karena ini adalah modal besar kita untuk bisa berkembang lebih besar lagi Visi Yayan Pare-Pare sebagai akulturasi budaya dan Islam ini sangat kental dengan perkembangan saman Ini dipegang bagi teman-teman yang berada dalam lingkungan Yayan Pare-Pare untuk bisa dimaksimalkan pencapaiannya Dan saya sangat terkesan dengan moto dari Yayan Pare-Pare ini Santun dalam bertutur, sopan dalam berperilaku Dan itu ternyata terbukti dalam keseharian Saya sangat merasakan begitu masuk di Yayan Pare-Pare ini Saya merasakan masuk dalam rumah sendiri Masyarakat sipitas yang ada di Yayan Pare-Pare ini bisa ketika saya masuk disambut dengan baik Layarnya seperti saudara dan ini yang membuat saya berat untuk meninggalkan kampus tercinta ini Tetapi ini adalah bagian dari perjalanan sejarah termasuk sejarah hidup saya Saya hanya berpesan kepada kawan-kawan sipitas akademika dan keluarga besar Yayan Pare-Pare bahwa banyak program Banyak obsesi saya sebenarnya untuk kampus ini Tetapi karena waktu yang membatasi Saya titip program-program ini Dan misalnya dengan sangat senang ketika ada kawan-kawan yang akan tetap berkomunikasi dengan saya Terkait dengan bagaimana implementasi dari program-program yang saya sudah sampaikan kepada sipitas akademika Di Yayan Pare-Pare ini Ada beberapa hal terutama terkait dengan pencapaian Bagaimana institusi ini bisa mencapai akreditasi unggul Karena untuk mengukur bagaimana Kedepan institusi ini PTKN ini harus dilihat diterobong dari akreditasinya Oleh karena itu kita harus berjuang bersama-sama bagaimana akreditasi unggul itu bisa kita dapatkan Karena itu adalah labelisasi penghargaan terbesar bagi PTKN ketika kita sudah meraih akreditasi unggul itu Dan ini harus dimulai dari Prodi Dan ini saya sangat berharap ini bisa terwujud di tahun 2023 nanti Karena para Kaprodi saya lihat ini milenial Jadi punya kesempatan, kemauan, komitmen yang saya kira lebih lah dari yang lainnya Nah Prodi ketika Prodi misalkan sudah minimal 20% 20% dari jumlah Prodi kita yang sudah unggul Atau paling tidak 40% yang sudah konversi baik Itu bisa sama dengan 20% yang unggul Nah ini modal kita untuk maju kepada akreditasi yang unggul Yang kedua terkait dengan kebijakan yang kemarin saya sampaikan Bagaimana mahasiswa kita bisa selesai tepat waktu Kalau lebih trennya itu kawan-kawan menyebutnya 0 semester 9 Nah ini kalau ini bisa kita capai Bapak Ibu ini sangat luar biasa Pencapaian yang sangat luar biasa kalau ini bisa kita lakukan Memang tidak mudah dan mungkin hasilnya 1-2 tahun belum kita dapatkan Tetapi insya Allah kalau kita canangkan tahun ini 3-4 tahun 0 semester 9 ini pasti bisa kita dapatkan Khususnya adalah komitmen, kebersamaan, loyalitas dan kemauan kita untuk mendampingi anak-anak kita Bagaimana bisa selesai tepat waktu Tentu saja dengan tetap mengedepankan mutu daripada gudusan kita Terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya Waktu yang membatasi kita untuk bersama-sama disini Tetapi kesempatan yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi insya Allah akan banyak ke depan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh